Halo, 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 jumpa lagi bersama Punez dalam belajar bahasa kantonis dan kali ini saya akan bagikan kepada kalian nama-nama peralatan elektrik yang ada di setiap rumah pada umumnya di Hongkong di antaranya adalah komputer, vacuum cleaner, kulkas, dan lain-lainnya dan akan saya berikan contoh-contoh kalimat yang berhubungan dengan peralatan-peralatan tersebut mudah-mudahan bisa menambah kosa kata kalian dalam berbahasa kantonis untuk kalian yang baru saja menemukan channel saya, salam kenal dan kalau ingin terus mengikuti video-video saya belajar bahasa kantonis silahkan subscribe tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau saya upload video terbaru dan video-video yang sudah saya upload ada di playlist silahkan di simak saya mulai dari vacuum cleaner adalah alat penyedot debu kalau dalam bahasa kantonis adalah gap, jan, ke gap artinya sedot jan, debu, ke, mesin, atau alat gap, jan, ke contoh kalimat sing, sang, ma, co, san, ko, gap, jan, ke sing, sang, tuan, ma, co, telah membeli san, ko, gap, jan, ke san artinya baru gap, jan, ke vacuum cleaner san, ko, gap, jan, ke alat penyedot debu yang baru susunannya seperti itu ya kemudian kao, gap, jan, ke ko, go, le wa, i, co kao, gap, jan, ke kau itu lama atau yang lama gap, jan, ke penyedot debu jadi alat penyedot debu yang lama ko, go, le itu bisa memperjelas yang mungkin begitu ya jadi kao, gap, jan, ke, go, le alat penyedot debu yang lama wa, i, co telah rusak wa, i, artinya rusak tetapi untuk menyatakan barang yang rusak maka harus ditambah dengan kata co di belakang wa, i jadi wa, i, co karena kalau dikatakan dengan wa, i, saja tidak bisa dimengerti ya berikutnya kem ngam kam ci iau takka kem ngam kebetulan kam ci kali ini iau takka takka itu promo oke selanjutnya adalah komputer tin no tin no oke contoh kalimat i o me kinko le kotin no hamai san ga artinya i gak ada artinya ya o me kinko aku belum pernah lihat me kinko ya belum pernah lihat le kotin no komputer kamu hamai san ga apakah baru ya selanjutnya me kinko me ma co ho lo ik la ya me kinko me masa belum lihat sih masa belum pernah lihat sih itu ya me kinko me ma co ho lo ik la ya telah beli lama sekali ya artinya le udah lama gitu ya berikutnya hai wong o tu hou loi musyong le hai wong oh iya hai wong gitu oh iya ngotu hou loi aku itu sudah lama musyong le tidak pernah datang ke sini ya musyong le musyong le itu datang ke sini hai wong motu hou loi musyong le oke berikutnya adalah kulkas sut kwai sut saju kwai lemari sut kwai lemari es contoh kalimat om om maico hot yu sut chok koe shin om maico aku sudah membeli hot yu banyak ikan sut chok koe shin artinya tolong taruh kulkas dulu yang sebenarnya kalau dijabarkan sut chok itu bisa menjadi kata perintah kalau dalam bahasa jawa kulkasen ya artinya ditaruh kulkas goe sin goe itu artinya dia tapi bisa mewakili kata benda yang di sini adalah ikan kulkas dulu ikan ikannya maksudnya begitu selanjutnya osong tipau ha ping chok mo ka osong aku ingin tipau ha sebungkus udang ini pau ha sebungkus udang peng co goe peng co goe nah ini peng itu adalah freezer kalau peng co artinya taruh freezer mo kau jangan diutik ya mo kau oke berikutnya berikutnya mesin cuci bahasa kantonisnya say 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 yi ke contoh kalimatnya le sikm sik yung liko say yi ke ya le sikm sik kamu bisa ka yung liko say yi ke ya yung liko menggunakan say liko say yi ke ya mesin cuci ini oke berikutnya mo yisi ngom seka o me yung ko liko say yike mo yisi ma af ngom seka aku tidak bisa o me yung ko aku belum pernah menggunakan me yung ko me belum yung menggunakan ko pernah jadi me yung ko belum menggunakan pernah susunannya seperti itu ya liko say yike mesin cuci ini saya ulang mo yisi ngom seka o me yung ko liko say yike selanjutnya le kau pengodaiha mkoy le kau kamu ajarin ya pengodaiha untuk aku lihat atau perhatikan mkoy bisa berarti tolong atau terima kasih oke berikutnya adalah rice kukar alat penanak nasi tin van po tin listrik van nasi po repus contoh kalimat keman pototifana lemak pun tamta keman malam ini po totifan ya masak nasi agak banyakan ya toti lebih banyak lemak pun ya lemak pun itu artinya dua setengah takaran mak pun ya tamta oke sing sang kodongsi kole sefana sing sang kodongsi artinya teman-teman kerja tuan kole sefana datang kesini makan malam ya hema sapkoyan hema kira-kira sapkoyan sepuluh orang oke lepovan modaito soy ya tifan molam pepe lepovan kamu masak nasi modaito soy jangan terlalu banyak air tifan molam pepe ya nasi ini jangan sampai lembek ya saya ulang keman pototifana lemak pun tamta sing sang kodongsi kole sefana hema sapkoyan oke berikutnya berikutnya adalah mesin pengering baju kon yi ke kon itu artinya kering ya kon yi ke alat pengering baju berikut contoh kalimatnya kam yat lok tayyia tisam hoi kuk co koy kam yat hari ini lok tayyia hujan deras tisam baju ini hoi boleh kuk co koy kuk co itu artinya dikeringkan di mesin pengering ya kuk co koy koy itu kata yang mewakili baju ya kuk co koy selanjutnya kuk co kocan kita hoi sa kuk co kocan saat mengeringkan ya kita jangan lupa hoi sa k buka seluruh jendela oke ngopankung tisam mhoi kuk jendela ngopankung tisam ngopankung artinya ini panjang ya ngopankung tisam baju kerja aku mhoi kuk tidak boleh dikeringkan di dalam mesin pengering maksudnya ya jendela tau gak oke wopankung tisam mhoi kuk jendela berikutnya adalah jau sapke alat penyerap udara atau kelembapan oke berikutnya liti keyat wui jiusap liti keyat beberapa hari ini wui jiusap akan lembab jiusap itu lembab san sa cheng hoi cao sap san sa cheng tutup seluruh jendela hoi cao sap buka mesin nyerap lembab oke selanjutnya oke wikon song song pon ceng galak oke rumah wikon song song kon itu kering song itu kesat ya tak ada air tak ada kelembapan kon song song oke kon ceng galak kon ceng galak artinya bersih oke saya ulang liti keyat wui jiusap beberapa hari ini akan lembab san sa cheng hoi cao sap tutup seluruh jendela hoi cao sap buka mesin menyerap lembab oke wui konsong song kon ceng galak rumah akan kering ya kon ceng galak bersih oke kiranya demikian mudah-mudahan menambah wawasan kalian dan silahkan di share kepada teman-teman yang memerlukan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.